Intro Baik, soalnya adalah tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan NiSO4 di mana elektrodanya adalah pada katoda digunakan elektroda logam Mikel atau Ni sedangkan pada anoda digunakan logam ET Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya di mana larutan NiSO4 akan kita ionisasi terlebih dahulu menjadi kationnya berupa Ni2 positif dan anionnya berupa SO4 negatif kemudian di katoda berisi reaksi reduksi dan di anoda berisi reaksi oksidasi kita bahas yang di katoda terlebih dahulu di katoda reaksinya adalah Ni2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Ni mengapa Ni yang ada di katoda? karena pada soal elektroda pada katoda yaitu nikel sehingga dia sendiri yang akan direduksi karena bukan golongan 1, 2, atau 3A kemudian pada anoda berisi reaksi 2H2O menghasilkan 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron mengapa reaksi ini yang ada pada anoda? karena elektroda pada anoda merupakan elektroda yang tidak inert yaitu PT di mana jika pada anoda tadi elektroda yang adalah PT maka yang akan dioksidasi adalah air sehingga reaksinya menjadi seperti ini kemudian bagian katoda akan kita samakan jumlah elektronnya dengan dikali 2 sehingga 4 elektronnya akan mati nah maka reaksinya akan menjadi 2Ni positif ditambah 2H2O menghasilkan 2Ni karena tadi sudah dikali 2 ditambah dengan O2 ditambah dengan 4H positif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati